Bupati Sanggau Paulus Hadi membuka Festival Budaya Faraja Pasangan Negeri 15 tahun 2023 dengan tema Menguatkan Sejarah Membangun Marwah di Keraton Surya Negara Sanggau, Kalimantan Barat pada Rabu 27 September. Kegiatan festival berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 September 2023. Sebelum kegiatan pembukaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan pawai Faraja, tolak ajong, dan tabur bunga, serta tepung tawar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Ribun Pontianak Hendri Cornelius. Silahkan rekan, Hendri. Ya, selamat sore Tribunas. Dapat kami sampaikan bahwa Bupati Sanggau Paulus Hadi didampingi Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot membuka Festival Budaya Faraja Pasangan Negeri ke-15 tahun 2023 dengan tema Menguatkan Sejarah Membangun Marwah di Keraton Istana Surya Negara Sanggau, Kalimantan Barat. Rabu tanggal 27 September 2023. Nah, kegiatan festival Faraja ini berlangsung dari tanggal 27 sampai 30 September 2023. Dan sebelum kegiatan pembukaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan pawai Faraja, tolak ajong, dan tabur bunga, serta tepung tawar. Nah, mengutip segmen dari Bupati Sanggau Paulus Hadi yang mengatakan bahwa Faraja ini merupakan suatu warisan penting bagi bangsa Melayu Sanggau. Nah, sebagai warisan budaya yang telah diakui secara nasional, masyarakat Sanggau umumnya dan Melayu khususnya harus secara bersama-sama melaksanakan budaya ini. Dan mengutip segmen Bupati lagi, saya melihat terus perkembangan pelaksanaan Faraja ini di setiap tahunnya. Dan ini telah ke-15 kalinya digelar. Dan dalam penguatan acara kebudayaan ini, dan sebagai masyarakat Sanggau, kita harus bangga dengan kekayaan budaya yang dimiliki, karena budaya itu tidak boleh luntur untuk menjaga maruah bangsa Melayu, kata Paulus Hadi. Lanjut, Paulus Hadi yang dikatakan maruah itu memperkuat akar dari kekuatan sebuah suku bangsa dan kebersamaan. Nah, sementara itu mengutip segmen dari Pangeran Ratu Istana Surian Negara, Gusti Arman menyatakan bahwa festival budaya Parajek bukan sekedar acara pariwisata, tetapi memiliki makna mendalam sebagai upaya menjaga bumi dana nanti. Nah, adat Parajek itu sendiri merupakan ritual pembersih negeri yang ada di kota Sanggau atau disebut Tolakbala. Nah, ini merupakan salah satu ritual adat yang kita laksanakan di kekuatan Sanggau secara rutin, kata Gusti Arman. Nah, Gusti Arman juga menyatakan bahwa peran masyarakat Melayu, khususnya Sanggau, sangat penting untuk menjaga akar budaya ini karena Sanggau lahir dan tumbuh bersama dengan sejarahnya. Nah, dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Melayu Sanggau yang telah bersama-sama dengan kita merawat budaya yang merupakan sejarah bangsa Melayu. Semoga festival Parajek ini tetap bertahan di bumi dana nanti dan dikembangkan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Nah, dalam festival Parajek ini juga dihentikan berbagai perlombaan kes kebudayaan Melayu yang bisa diikuti seluruh masyarakat Sanggau. Di antaranya adalah Lomba Kue Tradisional, Lomba Saprahan, Lomba Dendang Melayu, Lomba Tari Jepin, Lomba Hadrah, Lomba Memanah Tradisional, Lomba Bawai Parajek, dan Pemilihan Abang Ayang. Nah, tanggal 30 kemarin, Pistimewa Parajek ini ditutup sekretaris daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh, Triat, Makah. Sekian, tribunas. Baik, terima kasih Rekan Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.